Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ulun Haji Muhammad Aditya Mukti Arifin mengucapkan Selamat Hari Jadi yang ke-14 Kepada Yayasan Generasi Rabbani Semoga Yayasan Generasi Rabbani ke depannya semakin maju Semakin memberikan kontribusi yang baik Dan lebih baik lagi untuk dunia pendidikan Dan membangun masyarakat yang madani di Kalimantan Selatan Dan khususnya di Kota Banjarbaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ulun Haji Saidimansur Bupati Banjar Mengucapkan Selamat Hari Milat Kepada Yayasan Generasi Rabbani yang ke-14 Mudah-mudahan Yayasan Generasi Rabbani Selentiasa mencetak anak didik Yang berguna bagi bangsa dan negara Maupun juga daerah nantinya Amin Amin Kepada Yusuf FND Kepada Dinas Pendidikan dan Kebundan Provinsi Kalimantan Selatan Beserta Seluruh Jajaran Mengucapkan Selamat Milat Ke-14 Yayasan Generasi Rabbani Semoga Rabbani semakin lebih baik lagi Dalam mencetak generasi yang berkarakter Berakhlak karimah dan mencintai Al-Quran Rabbani terus maju Jaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Muhammad Ropiki Satyana Rokum Ketua DPRD Kabupaten Banjar Sekaligus orang tua dari Muhammad Opa Rais Murid SDT Rabbani Banjarbaru Mengucapkan Selamat Ulang Tahun yang ke-14 Untuk Yayasan Generasi Rabbani Semoga dengan bertambahnya usia Bertambah pula kualitas Dan selalu menjadi sekolah yang terdapat Untuk menciptakan generasi yang selami Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabil alamin Allahumma silih ala sadina Muhammad Wa ala alihi wa salim Saya Muhammad Aswan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Dengan ini atas nama Pemerintah Kota Banjarbaru Mengucapkan Selamat kepada Yayasan Generasi Rabbani Yang ke-14 Kami turut mendoakan Semoga Yayasan Generasi Rabani Dapat mencetak generasi berakhlak karimah Berprestasi dan cinta Al-Quran Demikian disampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Ahyad Tarbini Ketua DPD Rai Kalimantan Selatan Orang tua dari Ananda Raka Rayan Tarbini Kelas 3A Mengucapkan Selamat Milat yang ke-14 Yayasan Generasi Rabani Semoga Yayasan Generasi Rabani ke depan Lebih maju lagi Lebih terdepan Dan terus membentuk Anak-anak bangsa yang berkarakter Demikian yang disampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Andes Bambang Supuryanto MT Samad Banjarbaru Utara Dengan ini Mengucapkan Yaumil Milat Yang ke-14 Untuk Yayasan Generasi Rabani Banjarbaru Semoga Di Milat yang ke-14 ini Yayasan Generasi Rabani Banjarbaru Tetap unggul Dalam mencetak generasi emas Meski di masa pandemi COVID-19 ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendidikan sejatinya Membuat kita menjadi seorang pembelajar Menjadi insan yang terus-menerus belajar tanpa henti Bila bangsa kita menjadi bangsa pembelajar Maka Kita akan bisa meraih semua yang kita cita-citakan Selamat Milat Yayasan Generasi Rabani Banjarbaru Semoga Di usia yang ke-14 tahun ini Yayasan Generasi Rabani Banjarbaru Menjadi lembaga pendidikan Yang terus melahirkan generasi-generasi hebat Generasi-generasi Yang akan mampu berkontribusi Untuk kemajuan Islam dan bangsa Indonesia Saya Dr. Sobihul Hisom MPD Dari Kualita Pendidikan Indonesia KPI Surabaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mengucapkan selamat milat yang ke-14 Untuk Yayasan Generasi Rabani Banjarbaru Harapan dan doa kami untuk Milat yang ke-14 ini Semoga Yayasan Generasi Rabani Banjarbaru Tetap berjaya selalu Dan semakin banyak menebar kebaikan Serta semakin sukses Dalam mencetak generasi yang beriman Berahlak karimah Dan menjadi kebanggaan bagi orang tua Ayah Bunda semuanya Sekali lagi selamat milat yang ke-14 Yayasan Generasi Rabani Banjarbaru Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mengucapkan selamat milat Kepada Yayasan Generasi Rabani Banjarbaru Yang ke-14 Semoga Yayasan Generasi Rabani Banjarbaru Menjadi salah satu inspirasi Di dunia pendidikan di Banjarbaru Dan Kalimantan Selatan Sukses selalu Yayasan Generasi Rabani Banjarbaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 14 tahun sudah Yayasan Generasi Rabani Banjarbaru Berkiprah dalam dunia pendidikan Saya mengucapkan selamat milat Yang ke-14 untuk Yayasan Generasi Rabani Banjarbaru Semoga Yayasan Generasi Rabani Banjarbaru Selalu berjaya dan sukses dalam mencetak generasi yang beriman Berahlak karimah dan cinta Al-Quran Terus berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat milat yang ke-14 untuk Yayasan Generasi Rabani Banjarbaru Tetap berjaya dan selalu menjadi pilihan nomor satu di hati masyarakat Dalam membentuk generasi yang berahlak karimah, berprestasi dan cinta Al-Quran Serta menjadi kebanggaan orang tua Saya bangga menjadi keluarga besar SIT Rabani Banjarbaru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mengucapkan selamat milat yang ke-14 untuk Yayasan Generasi Rabani Banjarbaru Harapan dan doa kami untuk milat yang ke-14 ini Semoga Yayasan Generasi Rabani Banjarbaru tetap sukses dan maju Dan tetap terjalin kerjasama yang solid dengan orang tua ataupun lembaga lain Saya, Anda, kita semua bangga menjadi keluarga besar Yayasan Generasi Rabani Banjarbaru Yayasan Generasi Rabani Banjarbaru selalu di hati Selamat milat yang ke-14 Yayasan Generasi Rabani Banjarbaru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya perwakilan dari unit Paut Ite Rabani Banjarbaru mengucapkan It milat wa mabruk afa mabruk fyaumi miladik Untuk Yayasan Generasi Rabani Banjarbaru yang ke-14 tahun Semoga selalu dapat bersinergi untuk pendidikan yang berkualitas dan berkarakter My sukses and happiness be with you every day Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh